Intro Kemurian pembukaan Imlek dan Festival Cap Gomeh 2020 di kota Singkawang ditandai dengan pemukulan beduk oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Setelah itu pembukaan dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan seperti pertunjukan belasan baromsai, atraksi naga, serta tarian multi etnis. Kemurian pembukaan Malam Imlek dan Cap Gomeh juga diwarnai pemberian penghargaan museum rekor Indonesia terhadap pagoda tertinggi dengan tinggi lebih dari 20 meter. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi kesiapan panitia dan pemerintah kota Singkawang. Pembrok Kalbar juga berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan menjaga kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini di kota Singkawang ini sangat luar biasa kita berikan apresiasi kepada kota Singkawang dan selalu kita ketengguh di kota Singkawang dan juga masyarakat kota Singkawang yang tak terpensipasi sangat terpensi dan sangat terpensi dan ada satu yang berbeda dari tahun sebelumnya bahwa ini ada rekor hori untuk pagoda terbesarnya yang sekarang kita sedang berada di dalamnya ini bukan salah satu yang terpensi di kota Singkawang dan nanti pada 15 hari ke depannya setelah Imlek yang itu ada Cengkawang ini yang ditunggu oleh masyarakat dunia Cengkawang ada di Sintau dengan berbagai atas Sintatung yang sangat resumit kita kepada Sintaiwota Limantan Barat tetap menestarikan budaya dan jaga persatuan dan persatuan mulai kota Singkawang Cai Cui Mi menyatakan pergantian tahun baru Imlek merupakan ajang untuk mengevaluasi ke arah yang lebih baik selain itu di tahun tikus logam ini Cai Cui Mi menganggap sebagai tahun yang kuat dan tahun yang makmur serta tahun keberuntungan bagi siapapun khususnya untuk berbisnis Cai Cui Mi juga mengajak investor untuk berinvestasi di kota Singkawang selanjutnya terutamanya pergantian tahun adalah tahun untuk kita evaluasi informasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk ke depan yang lebih baik lagi dan tahun ini adalah tahun tikus logam yang mempunyai makna tahun yang kuat tahun yang makmur dan keberuntungan bagi siapapun untuk berbuka usaha resit maka dari itu kita harapkan kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada untuk bisa investasi di kota Singkawang khususnya untuk pembangunan landara di kota Singkawang sudah seksisit kemarin Pada perayaan Imlek dan Capgome 2020 ini Panitia Penyelenggara telah menyiapkan rangkaian acara besar dengan berbagai inovasi Harapannya perayaan Imlek dan Capgome 2020 di kota Singkawang semakin dikenal dan semakin menarik minat wisatawan untuk datang ke kota Singkawang Buat acara makin semakin baik dan selalu kita evaluasi makin hari makin berbutuh dan kualitas dan terutama acara-acara Imlek ini dan Capgome 2020 dan Capgome ini akan kita lebih meriahkan lagi semoga nanti acara tanggal 8 ini acaranya lebih packaging dari acara itu lebih luar dan lebih ini Festival Imlek dan Capgome 2020 di kota Singkawang akan dimeriahkan dengan belasan acara seperti Malam Lampion Lomba Traksi Naga dan Barongsai hingga Parade Tatu Sampai jumpa sampai jumpa ke trenches Terima kasih.